Selamat siang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ketua Gugus Tugas dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Saya akan memberikan penjelasan hasil rapat rutin simgu sekali dalam rangka untuk mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi dari penanggulangan COVID-19 ini. Ini ada beberapa poin yang nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Bapak Ketua BNPB, Ketua Gugus Tugas maksud saya. Yang pertama adalah permasalahan satu data untuk percepatan penanganan COVID-19 harus diperbaiki. Jadi Bapak Presiden memanakan, memerintahkan kepada jajaran Gugus Tugas dan Kemenko PMK untuk segera membaiki, menyempurnakan data. Manajemen pelaporan harus serial time mungkin dari berbagai sumber untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan satu pintu. Jadi ini akan terus kita benahi masalah data ini dan tentu saja butuh waktu. Kemudian data pasien harus tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang, tetapi dapat dianalisis dengan cepat untuk pengambilan keputusan. Jadi Bapak Presiden tetap meminta supaya ada perlindungan terhadap data tentang pasien, terutama hak privasi dari pasien. Kemudian tim Gugus Tugas dan semua pihak agar membantu konsentrasi penanganan tiga provinsi. Tiga provinsi yang Bapak Presiden meminta, memerintahkan untuk mendapatkan perhatian, yaitu satu provinsi Jawa Timur, dua provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga juga diperintahkan untuk dapat dilakukan peningkatan pemeriksaan PGR, yang sekarang sudah 11 ribu, artinya perintah Presiden sudah terpenuhi untuk target sekarang, tetapi Presiden meminta supaya ada peningkatan target, yaitu menjadi 20 ribu per hari. Bahkan beliau sudah menyampaikan, mestinya dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, mestinya menurut perhitungan beliau bisa mencapai 30 ribu. Tetapi nanti kami dan Ketua Kugus Dugas dan Kementerian Kesehatan akan terus mempercepat untuk target 20 ribu, dan selanjutnya nanti kita akan bergerak untuk mencapai target yang ke-30 ribu, seperti yang menurut hitungan Bapak Presiden. Kemudian untuk mendukungnya, memerlukan upaya tracing yang masif, yang akan mengarahkan sukarelawan, terutama para mahasiswa S2, dari jurusan biologi-biologi melkuler, kemudian jurusan keperawatan dan kebidanan, dan juga jurusan kesehatan masyarakat. Jadi Bapak Presiden menuju untuk segera melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran, karena juga untuk kerja secara safe, bergantian, karena selama ini keterbatasan jumlah relawan ini membuat tidak bisa maksimal. Dan tadi juga usul dari Pak Menteri Stek, BRIN, supaya ada pelatihan-pelatihan yang intensif sebelum mereka betul-betul ditugaskan, saya kira itu pasti akan kita lakukan. Kemudian lima, pelacakan secara agresif dengan menggunakan IT, juga misalnya dengan GPS, dan lain sebagainya. Kemudian perlunya membangun industri berbagai hal terkait materi atau bahan pemeriksaan PGR, misalnya cotton swab tips, kemudian juga viral transport medium. Jadi sekarang ini masih ada puluhan alat tes, piranti tes dengan berbagai merek. Bapak Presiden meminta untuk disederhanakan jumlahnya, agar ketika di lapangan tidak semrawut. Karena seperti kita ketahui bahwa sering banyak sekali antara medium pengangkut virus dengan reagen ekstraksinya itu tidak matching, karena mereknya beda. Kalau ini membuat juga menghambat pelaksanaan di lapangan, karena itu nanti semakin sedikit jumlah merek, nanti akan lebih mudah untuk penanganan. Dan Bapak Presiden juga mendorong agar PGR yang sudah diketemukan oleh peneliti di Indonesia itu segera diproduksi besar-besaran agar kita tidak lagi tergantung dengan barang-barang piranti tes ini dari import. Sekarang ada satu hal yang harus segera diselesaikan oleh Pak Menristek, yaitu coloknya. Colok untuk hidung dan tenggoroannya itu kita ternyata belum bisa produksi. Padahal PGR-nya sudah bisa. Karena itu tadi Presiden juga segera meminta untuk itu bisa dipenuhi, sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama kita bisa menggunakan produk dalam negeri sendiri yang itu sebetulnya kualitasnya sudah teruji secara medis. Kemudian terkait vaksin, Indonesia harus mandiri, target Indonesia sudah bisa ikut memproduksi pada akhir tahun ini. Jadi tadi Presiden juga sudah menginstruksikan supaya kita segera tim peneliti kita bergerak untuk mencari atau untuk segera menemukan vaksin yang nanti bisa digunakan untuk Indonesia sendiri. Karena Bapak Presiden menyampaikan, memang sekarang ada 147 pihak seluruh dunia ini yang bergerak untuk menyusun vaksin, tapi mereka pasti nanti pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri. Sementara kita punya 270 juta, yang itu juga mau tidak mau, tidak mungkin kita hanya mengandalkan import, tapi kita juga harus siap-siap untuk melakukan riset tentang vaksin untuk Indonesia sendiri. Saya kira itu yang nanti Pak Kepala BN Ketua Gugus Tugas bisa lebih melengkapi apa yang saya sampaikan. Jadi kan banyak kritik dari masyarakat, melalui media, juga teman-teman wartawan, tentang masih rendahnya jumlah tracking, jumlah tracking yang kemudian yang dites, yang ini menyebabkan tingkat akurasi data yang kita gunakan untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu tidak membuat keputusan catat yang dianggap kurang reliable. Karena itu, dengan merespon itu, maka Bapak Presiden meminta betul-betul agar tes ini harus dioptimalkan sehingga standar WHO itu bisa segera dipenuhi oleh Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa apa yang kita lakukan selama ini juga keputusan kita tidak valid. Tetapi akan kita lebih pertajam agar keputusan kita bisa betul-betul lebih tepat. Memang mesinnya nanti targetnya yang paling maksimal atau yang betul-betul bisa memulai standar WHO, ya Rp30.000 itu, dibanding, karena memperhitungan rasio jumlah penduduk dan yang dites itu tentu saja sekitar Rp30.000 itu. Nah, untuk mencapai ke Rp30.000, sekarang tahap pertama adalah Rp20.000. Nah, untuk bisa melakukan tes sebanyak Rp20.000, kan harus ada tracing, kan? Tracing-nya harus lebih dari itu, kan? Biasanya tracing itu paling yang kemudian harus berlanjut dengan tes itu, ya mungkin tidak sampai seperlima ya. Jadi artinya berarti memang pelacakan setiap ada kasus, kemudian kita lakukan pelacakan besar-besaran itu harus dilakukan betul dan harus cermat, jangan sampai ada mata rantai yang terhubung tidak kita kenali. Itu yang, karena itu kita perlu melibatkan relawan. Dan untuk ini sebetulnya menurut saya, tadi Pak Doni sudah menyampaikan, misalnya mahasiswa lulusan, ala mahasiswa semester terakhirlah, jurusan kebidanan, jurusan keperawatan, kemudian sarjana kesehatan masyarakat itu, untuk melakukan ini, saya kira bisa untuk membackup. Dan ini dibutuhkan tenaga yang cukup besar. Kemudian untuk berikutnya, untuk testing, itu juga dibutuhkan relawan. Yang relawannya harus setingkat lebih tinggi. Misalnya mahasiswa S2 jurusan mikrobiologi, S2 jurusan magister kesehatan masyarakat, kalau itu bisa kita rekrut, itu akan mengurangi beban dari laporan yang selama ini bekerja. Karena kita berharap mesin-mesin BGR yang ada itu bisa kita optimalkan jam kerjanya. Dan itu membutuhkan tenaga, mesinnya harus ada tenaga safe. harus digilir. Sehingga bisa, seandainya tidak 24 jam, ya 22 jam lah alat-alat bisa bekerja. Dengan begitu, maka bisa optimal, dan kemudian kemungkinan kesalahan akibat overload beban jam kerjanya, itu bisa dikurangi. Karena itulah, tadi Bapak Presiden menuju untuk nanti Pak Mendistek dengan Menkes dan Pak Mendikbud untuk menginisiasi memperbanyak jumlah relawan dari, dan mungkin bisa juga dikaitkan dengan kegiatan KKN atau PPL-nya mahasiswa S2 itu. Itu yang berkaitan dengan, nanti Pak Doni akan bisa menambah lebih lengkap. Kemudian yang penting saya siap tentang Bansos. Bansos memang akan ada perpanjangan sampai Desember, tetapi nilai bantuannya 50% dari total yang selama ini kita lakukan, yang nanti akan berakhir pada bulan Juli. Jadi Mei, Juni, Juli. Sehingga nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember, atau mungkin September, November, Desember itu akan separuh. Soal apakah nanti ada bantuan sembako, itu akan diganti juga dengan PLT. Masih sedang dalam pembahasan, kajian oleh Kemensos, dan nanti tentu saja akan kita beritahukan tentang keputusannya. Dan ini kenapa kita lakukan, karena kita juga melihat kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial ini harus kita kurangi untuk pada menjelang akhir menuju ke new normal ini ketika kemudian berbagai macam lapangan aktivitas, terutama di sektor-sektor padat karya dan lapangan paksesan yang lain itu sudah mulai dibuka karena mulai ada pengurangan PSBB itu. Jadi kita lakukan secara simultan antara pengurangan PSBB dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas ini, dikutik dengan juga sekaligus secara bertahap dikurangi paling tidak volume bantuan-bantuan sosial. Dengan begitu nanti kemudian kita bisa menuju ke era normal kembali itu. Saya kira itu dan jawaban dari saya. Untuk Bansos, sekarang Alhamdulillah sudah untuk putaran pertama paling tidak sudah hampir selesai, sekitar 90 persen seluruh Indonesia. Dengan semua skema ya, terutama skema yang baru yaitu BLT Visa dan Bantuan Sosial Tunai, BST, dan juga Sembako untuk wilayah Jabodetabek. ini sudah, bahkan Jabodetabek sudah memasuki putaran keempat ya. Sehingga mudah-mudahan ini semua akan lancar dan bisa mengurangi beban dari masyarakat paling bawah, terutama yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu.